Hai nah oke kalau sudah kayak gini yang dimasukkan adalah sayur ini ya ini dulu karena ini juga lambat masaknya tak apa namanya manisah sama pentolnya kita masukkan lalu ditasuk lagi seperti ini nanti kita mau makan di rumahku ya penyakit 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 penambahannya kalau malam sunyi ini aja loh jam segini sudah kedengaran jangkrik yang tuh ngeri ya klik 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 nanti malam tambah nyaring-nyaring lagi banyak di sini jam segini sudah kedengaran belalang-belalang malam yang biasa Assalamualaikum selamat sore teman-teman semuanya nah hari ini aku mau masak teman-teman ya mau masak bikin apalah pokoknya entah capcay atau tumis saya juga kurang paham pokoknya yang penting dikasih bumbu lagi gue saja ini saya lagi mau masak sayur hari ini sayurnya cuma sawi putih sama kortal terus kembali sayur manisah ini kesel masak sayur manisah ini kesel masakan kita hari ini adalah ini nih ada manisah bumbunya bawang merah bawang putih dikasih saja terus ini sawi putih sama wortel yang sudah disisir terus bumbunya ya biasa pakai garam ini apa namanya kaldu kaldu ayam bacin ada buku merica kita yang kurang ini adalah cabainya ya kita potong-potong yang cabai dulu kita ambil cabai Hai dan masa kali ini ditemani bareng Kevin ini aku bareng Kevin masaknya ya Kevin kita masak kamu yang pegang kameranya ya Nami kita masak mula-mula kita nyalakan kompor dengan api sedang kemudian pakai minyak kita ini minyak minyak baru kayaknya ya tapi harganya murah 14.000 per liter kita masukkan sedikit saja cukupnya layak ini enggak usah selalu banyak ya dan kita guna ini guys ini adalah bawang merah bawang putih sama cabai kering soalnya cabai ini apa namanya cabai-cabai pasah itu mahal tapi yang masih segera harganya mahal Rp1.700.000 jadi kita gunakan cabai kering saja hasil simpan beberapa minggu yang lalu kita guna ini nah ini sudah minyak sudah panas ya minyak sudah panas ya minyak sudah panas enggak kita masukkan bumbunya dulu kita aduk asik saja ini sampai sampai nanti bumbunya ini layu kita aduk-aduk pelan-pelan kayak gini terus kamu sambil sambil ambil aduk-aduk ya minyak ya minyak api yang aduk diaduk-aduk terus Hai minyak api yang minyak api yang minyak api yang minyak api yang nah ini masaknya dijeda dulu guys ini dijeda ini soalnya komponnya yang satu mati ternyata guys gak bisa nyala aku lupa terus kemudian minyak ini kan mau dikasih mie dan minyak ternyata belum direbus jadi aku masih melebus mie dulu jadi dijeda dulu ya guys ya terus ini ada tambahan lagi nah ini ada tambahannya adalah pentol dari beli pentol ya guys ya jadi ini pentolnya dicampurkan sini nanti ini tumis tapi kayak semacam capcai gitu ya cuman ini gak ada minyak wijennya gitu oke ini lagi pecah kita masak sederhana ditemani bareng kepin disini yukin ya oke ini sudah umup guys mie nya nah biar kepin yang pegangkan kita aduk-aduk dulu ya ini masih proses jeda apinya kebesaran masak gitu ya masak yang aneh-aneh apinya ternyata masih kebesaran guys oke ini diaduk dulu minyak kalau sudah gini nanti aman dah kita tiriskan gitu ya oke mantap oke sudah ya nanti terlalu aneh ini ini agak jantin oke kita masakkan dulu ini ya ini gas bumbunya yang tadi pokoknya ini tadi belum matang tapi belum sempat nanti biasa saya ternyata ini ini kita masak matangkan dulu kejubungan buang merah sama bawang putihnya tadi saya sejarah ternyata menyenangkan beli bagi nah itu back soundnya suara kambing itu kambingnya minta kasih minum itu tapi belum sempat nanti biasa saya ngasihnya itu kalau juga mendekati makrif ya Hasan makrif baru saya kasih gitu saya kasih minumnya sampai ditunggu sampai randung nah oke kalau sudah kayak gini yang dimasukkan adalah sayur ini ya ini dulu karena ini dekat lambat masaknya enggak apa namanya manisah sama pentolnya kita masukkan nah kita masukkan nah kita masuk lagi seperti ini mantap Kak Nini nanti rasanya nanti kamu makan di rumahku ya 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 nah ini dikatakan oke penampakannya mantap nih tentol sama manisahnya juga saya masukkan aduk-aduk ini mungkin yang bagus ya terus kemudian sayurnya sayurnya kita masukkan ada wortel sama sawi putih kita gunakan tangan karena tangan kita sudah sedikit ya bersih nah seperti ini mentok oke terus ya ini tinggal asuk gas kita guna minyak sedikit gas tadi ya ini ini kita guna sedikit biar apa namanya ya tidak tidak bikin batuk atau lemak-lemak yang jahat berkumpul kayak gini saja ini nanti lama-lama dia akan layu lah akan layu nah seperti ini ini baru kita tambahkan yang namanya ini ada roiko kita kasih gini saja ya bundinya ini roiko tapi jangan terlalu banyak nanti asin ya kalau banyak-banyak dia akan asin rasanya tercukupnya terus kemudian untuk nambah gurih yang lebih kental kita tambahkan ini sepsi tapi sedikit ini sedikit ini untuk menambah rasa gurih saja oke cukup seperti itu kemudian tidak lupa kita pakai lada merica bubuk nah ini untuk petisnya itu biar ada varianya kayak gitu kayak gini nah kita aduk lagi guys kita aduk lagi tuh mantap dah nah ini guys sudah mulai layu ya sudah mulai hampir layu artinya terlalu besar kita kecilkan nah kita tunggu saja ini sampai matang baru nanti yang terakhir dikasih mie biar nggak lengket tapi nunggu ini dulu masak ya nunggu ini dulu matang jadi nanti di kasih mie kita ambil kecapin kecap sama dikasih saus nggak ya kasih saus sedikit ya nggak usah kita guna kecap saja oke kita guna kecap sedikit dulu ya baru nanti kalau ada mie kita tambah lagi nah ini sedikit biar rasanya ada manis-manisnya gitu sama warnanya ada variasinya nggak gitu biar mantep rasanya oke ya kita masukkan dah minyak kita masukkan minyak guys langsung saja dari minyak itu mantep mantep nah mantep ini mamanya ini bisa dibilang capcai bisa juga dibilang bisa dibilang bisa dibilang tumis nah ya oke tenang memang bapak masakan ini dulu tinggal nunggu masak sama ditambah ini apa namanya kecap sama ditambah kecap mantap oke ya saya kasih kecap ya biar meresap merata kayak gitu kurang gak ya bisa cukup nanti ya oke ini warnanya kehitaman kalau terlalu banyak ada pentolnya soalnya gitu walaupun sedikit tapi menambah kita rasa yang berbeda banyak banget ini ya porsi jumbo satu dua tiga ini akhirnya sudah masak sudah jadi ya jadi saat jadinya sebanyak ini oke sempurna ini saya matikan apinya oke nah jadinya seperti ini hasil masak kita bareng kebin ini hasilnya lumayan jadi banyak satu benceng nanti kamu makan di rumahku ya apa ambil kesini sendiri tuh jadinya banyak selesai sudah masaknya ini tolong pin kembalikan pin di sana ya di sana sama ini kecapnya juga nah di atas oke oke sekarang ikut saya ngasih makan nanuh dulu ya kambing oke ini biar-biar nanti dicucinya nanti gas cuci nya nanti ini kita taruh disini dulu ini piring yang kotor untuk nanti yang nyuci ini masih panas biarkan saja dulu ya usah ditutup ya oke jadi sekarang kita mau ngasih makan kambing iya pindah sudah masak nanti kita makan sore ya tutup yang dapat ya yuk kita kasih makan kambing dulu kambingnya teriak teriak ini repotnya kalau hujan kalau hujan ngasih makan kambing tidak pindah sudah masak nanti anak hari selalu anak hari selalu kambingnya teriak maka lapang anak anak Oh siap ya jangan teriak-teriak mau mau Oke kasih makan jalan-jalan Hai masih musuhnya mau yang apa namanya kecuran terus Hai ini itu jadi Hai semuanya kajian tapi mungkin selesai kita dua hari kita hai 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 ya setelah makan itu tapi enggak mau kamu ya itu maka nanti malam kamu minumnya nanti malam Ayo kita keliling-keliling sini dulupin sebelum mahrib ya hitung-hitung kayak ngabur-burit ya ingat kalau waktu puasa dulu zaman puasa sudah ya kambingnya itu memang anak-anaknya itu minta di susu itu gas ya yang pakai dot jadi harus di susu itu karena di susu itu dia teriak-teriak tapi biasanya aku ngasihnya itu biar makan dulu itu soalnya tadi siang sudah saya kasih biar makan dulu kayak gitu nanti HP sholat mahrib baru dikasih kayak gitu sekarang kita muter-muter sini dulu setelah masak suasana di sore hari bareng kepin masak bareng kepin nanti kita makan di rumah kupin ya makan masakan kita biasalah ini guys Nah sudah mau turun hujan lagi dah di gunung sana itu sudah awannya menurut jadi turun biasanya turun biasa lawan turun 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 hujan salam binjai pin salam dari pinjai Salam dari pinjai kemarin buahnya masak di sini buahnya relin buah pisang bunga sepatu guys bunga sepatu warnanya merah cantik ke sana terus bosan ya guys ya nah ini rumah kita di atas gunung tetangganya sedikit kalau malam sunyi ini aja loh jam segini sudah kedengaran jangkrik yang tuh ngerik ya nanti malam tambah nyaring-nyaring lagi banyak disini jam segini sudah kedengaran belalang-belalang malam yang biasa bunyi-bunyi ya karena sudah gelap oke dos selamat makan ya ya nanti minumnya nanti nanti tak kasih minum tapi nanti ya yang sabar dan yang kanten habar ya sudah oke ya guys ya walaupun saya sering disini ngeploknya disini ya mudah-mudahan nggak apa ya nggak bosan gitu ya guys ya karena jalan-jalan suri di tempat yang sunyi-sunyi ini enak tuh disana sudah mulai gelap nggak ada orang lewat guys ya karena kita ini mau mahrib kita pulang dulu ya kita pulang dulu terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton ya kita disini pamit undur diri ya kegiatan sore hari ini bareng kapan sudah kita lipat ya oke kita pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa-apa semuanya apa-apa semuanya apa-apa semuanya apa-apa semuanya apa-apa semuanya